Para bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota bau-bau belum mendaftar di KPU pada hari pertama jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah Pilkada Serentak 2018 dimulai sejak Senin tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Di hari pertama sejumlah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota bau-bau belum mendatangi kantor KPU untuk mendaftar. Informasi yang telah diterima KPU bau-bau, 6 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah mengirim surat untuk mendaftar di hari kedua dan ketiga. Tanggal 8 hari ini belum ada bakal pasangan calon yang akan mendaftar tetapi berdasarkan surat yang disampaikan oleh penghubung bakal pasangan calon itu besok insya Allah pada tanggal 9. Seperti jam 12.00 setengah bakal pasangan calon atas nama Haji Yusran Fahim bersama Ahmad Arfa akan menelakkan pendaftaran di kantor KPU bau-bau. Dan selanjutnya pada jam 13.00 insya Allah pasangan Ruslina Rahim dengan Yasin Mazadu dengan akronim. Pada pilkada bau-bau empat pasangan calon kepala daerah menggunakan jalur partai politik. Mereka adalah pasangan Yusran Fahim Ahmad diusung P3 Demokrat dan PKS. Pasangan Ruslina Rahim Yassin Mazadu diusung PKB dan Hanura. Pasangan Masra Manarfa Iksan Ismail diusung PBB dan Gerindra. Pasangan Aes Tamrin Ahmad Monianse diusung PAN, PDIP, Nasdem dan Golkar. Sementara dua pasangan calon kepala daerah lainnya menggunakan jalur perseorangan. Yakni pasangan Ibrahim M.M. Ilyas dan Nur Salam Nur Manidani. Dari bau-bau Andieba, I News memberitakan.